Komite 1 DPD RI melakukan kunjungan kerja di Sulbar selasa 3 Desember. Salah satu menjadi isu pembahasan soal pemekaran daerah otonomi baru atau DOB Kota Madiamamuju dan Kabupaten Balanipa. Wakil Gubernur Sulbar Eni Angkrainianwar pun menyerahkan dua dokumen pengusulan daerah otonomi baru, Kota Madiamamuju dan Kabupaten Balanipa. Eni berharap Komite 1 DPD RI turut mengawal agar dua daerah otonomi baru yang diusulkan Sulbar mendapat perhatian di pusat. Hal ini disampaikan Eni usai rapat kerja Komite 1 DPD RI di Aula Lantai 4 Kantor Gubernur Sulbar selasa 3 Desember. Ketua Komite 1 DPD RI Jafar Al-Katiri menyebutkan, selain Kota Madiamamuju dan Kabupaten Balanipa, terdapat 300 lebih daerah menantikan moratorium untuk pemekaran daerah. Dalam melakukan pemekaran DOB tentu membutuhkan biaya mahal, namun itu setimpal dengan arah pemekaran ke depan yakni untuk menumbuhkan iklim investasi di daerah tersebut. Dari Mamuju, Imran Jafar, Jurnalis Harian Radar Sulbar melaporkan.